Wow, ada ular naga warna-warni nih! Saking panjangnya ini ular, yang gotong rame banget tuh! Bahkan, udah dilepas ke air aja, tetap pada ngerebutin. Mereka pada ngincar sisik naga yang warna-warni, yang menurut kepercayaan setempat, bisa membawa keberuntungan. Jadi ceritanya nih, Fems, kita lagi ada di kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Provinsi Kalimantan Timur. Pas kebetulan lagi ada pesta adat Erau. Sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat, atas kemakmuran wilayahnya. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara di tahun 1960, wilayahnya berubah menjadi daerah otonom, yaitu Kabupaten Kutai. Namun begitu, tradisi Erau ini tetap dilesarikan dan menjadi agenda rutin, sekaligus sebagai peringatan hari jadi kota Tenggarong. Puncak kemeriahan Erau Adat Kutai, ditandai dengan prosesi mengulur naga raksasa, yang digelar di alaman keraton Kesultanan. Dua ekor replikan naga nampak gagah, dengan hiasan mahkota dan sisik yang warna-warni. Konan, Fems, keberadaan hewan mitologi wujud naga ini erat kaitannya dengan kisah Raja Pertama Kutai Kartanegara, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kedua replikan naga ini kemudian dibawa ke atas kapal, untuk dibawa ke kawasan Kutai Lama. Sebagai pusat kerajaan Kutai yang pertama, Fems. Nah, sepanjang perjalanan di atas Sungai Mahakam, banyak banget warga Kutai yang menyaksikan. Rame banget tuh, Fems! Setibanya di Kutai Lama, putra makota-kutai Kertanegara ini membacakan doa, lalu mencipratkan air serta beras kuning ke masing-masing naga. Bagian kepala dan ekor naga kemudian dilepas dari badannya, karena akan kembali disemayamkan di keraton untuk prosesi ngulur naga selanjutnya. Sementara bagian badan naga perlahan-lahan diluncurkan ke dalam Sungai Mahakam. Warga yang udah berkumpul di sekeliling kapal, langsung pada terjun ke Sungai Fems. Mereka ini rebutan ngambil kain kuning dan sisik warna-warninya. Mereka percaya, bagian dari replika naga ini memiliki tuah yang ampuh. Setelah prosesi mengulur naga, ada lagi nih yang gak kalah seru nih, Fems. Namanya Belimbur. Artinya, warga saling menyeramkan air sungai sebagai bentuk penyucian diri dari pengaruh jahat. Wah, sik nih! Kita basah-basahan bareng! Sekali, threads untukперipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip